Alright guys, jadi Mas Rudy, saya di Malaysia, jarang sekali pergi air terjun, eh nggak pernah, bukan jarang ya, saya nggak pernah Tapi banyak ya air terjun disana banget, lebih bagus mungkin ya Mungkin juga, tapi nggak terlalu banyak, kayak di lombok kan banyak ya, tapi kata orang disana juga air terjunnya bagus-bagus di Malaysia Terima kasih telah menonton! 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 Underdi Ag.. itu di kebun lepas di kebun-kebun kelapa sawit gitu enggak kayak disini dikurung gitu terus dicari rumput dikasih makan di oh ternyata kok bisa gitu Bang terus kalau eh apa maksudnya eh yang jagain itu berapa orang Bang kalau dilepaskan orang dilepaskan terus ya cari makan sendiri Oh dan banyak gitu ya bentar udah hujan coba naik dulu Bang Oke coba kita dulu soal ini hujan ya nanti kita coba berteduh abang mau ngapain disana Bang hujan ini besar Bang terus kita berteduh gimana ya nanti kita bilang sama tuh orang nggak papa kita lumpang hotel ya kayaknya hotel ya guys maksudnya hotel itu apa penginapan rumah tumpang rumah tumpang terus kita mau kemana ini ini udah hujan nih turun nanti kita kasih tahu itu nanti udah kita naik ya gila hujan temen-temen hujan nanti pakai motor ya oke oke dan oke guys hujannya sebentar saja berhenti dan kita mau sudah naik ya udah naik dari tadi di sini bisa naik motor namun kita nggak bawa motor saja aja ya karena kita mau jalan nih lihat Mas Rudi pun udah capek banget udah capek gila ini ada rumah juga ya ada rumah juga ya Oh ya itu ada satu apa ini salah satu rumah mertua oke oke masuk jek masuk jek ya Pak cek aja dulu oh ini masih dibangun-bangun ya Oh disitu ada kantin tadi kenapa kita patah balik ya Oh ya Mas Rudi ada yang tanya kita kapan naik gunung sekarang ini di kakinya di bawahnya tapi ini udah lumayan sangat melelahkan karena kita ya bisa dibilang jarang jogging juga ya guys oke Oh itu itu terus di oh ayo ayo kan itu ada atau apa lampunya itu sampai malem oke guys ini adalah masih di bawah gunung gunung rejani dan enggak teh enggak terlalu jauh juga dari rumah sebenarnya enggak terlalu jauh dari rumah dan coba kita lihat nih disini cantik juga sebenarnya oke ini kan nih ada nih bingkron driver playing Fox black monkey waterfall waterfall ada ini terkejutnya ini terkejutnya kita lihat kesini kayaknya sini bagus juga nih oke guys kita lihat aja dululah ya Mas Rudi nih wah terkejutnya oke bias jadi Mas Rudi pergi saya di Malaysia jarang sekali pergi air terjun, eh enggak pernah bukan jarang ya saya enggak pernah tapi banyak ya air terjun di sana hair lebih bagus mungkin ya mungkin mungkin juga tapi tapi enggak terlalu banyak kayak di lombok kan banyak ya tapi pasti kata orang ditanyika air terjunnya bagus-bagus harus di Malaysia tapi kita enggak pergi air terjun hal ini ya karena apa kena ya di situ kan air terjunnya dibawah sana tapi hari ini kita sengaja enggak enggak mau turun ke mandi-mandi gitu kira-kira melihat melihat alam aja ya guys nih di sini nih kelihatannya sangat indah dan cantik ya ya guys ini kayaknya kenapa kok sepi ini time-time kita nah time iya di situ sangat cantik time kita mau apa mau jalan kayak gini padahal hari minggu ya sepi juga aduh gua heran guys eh Mas Rudi kayaknya mungkin karena hujan ya itu yang jadi sepi Oh ini dilarang naik playing Fox tanpa didamping profesional di mana ladu nah ini bisa naik ya tapi dilarang katanya kalau enggak didampingi jadi ada orang yang damping kita naik jadi kita ada-ada yang damping ya Mas Rudi naik saya ambil gambar naik enggak mau oke oke ayo kita masuk idih jernih sekali guys ini memang jernih sejuk ya coba-coba gila dingin banget keren dan ini terus naik ya guys naik ground 3 Oke camping dilarang membuang sampah sembarangan Oh iya ya jelas ya jernih betul lainnya Oke guys kita naik aja lah ya karena kita Wah lihat aja lah ya guys kali ini kalian nilai sendirilah kita pun naik-naik agak nah ini kita bisa pegangan di bambu orang suruh kita naik gunung kita naik bukit aja dulu ya Mas Rudi latihan dulu latihan dulu soalnya Wah ini kalau ini bisa nih tapi kayaknya enggak ada yang mendamping enggak 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 dibolehin ayo Wah Mas Rudi batuk kayaknya ini uh kalau hadap sana terang terang ya kalau ada sana agak gelap sedikit di sini eh kira-kira Bang berani nggak kita buat tenda di sini ah ada-ada bisa berani nanti kita ajak temen-temen ya karena kita lihat situasi dulu kalau oke kita akan buat tenda di sini apa buat camping di sini Oke guys ini dia ada persiapan dia ada apa ya kita cuma naik Wah keren keren hahaha Oh ini boleh apa Bang ini enggak tahu ini kayaknya pohon huh pohon apa ya udah tahu ini tapi udah kering di sini apa bisa naik kita di sini ya Oh kita bisa istirahat di sini ini keren kalau kita mau ambil gambar di sini Mas Rudi tapi ada tayi hujat itu Oh keren di sini guys memang keren di sini takut-takut guys Oke guys jadi kita kayaknya ini hujan ya jadi itu yang bikin apa kurang-orang tapi kita lihat suasana saja dulu karena ini ada niatan untuk datang camping di sini ya berani nggak Bang kalau camping disini Insyaallah berani hehehe Insyaallah ya di sini masih bawah gunung kaki apa di kaki gunung ya masih belum belum di puncaknya ini oke coba kita lihat dulu orang Malaysia ramai yang suruh kita datang-datang kayak gini jadi demi subscriber kita tunjuklah ada jalan cuman tadi kita ini Oh nyasar nyasar ya tapi kalau ada waktu pasti kita akan jalan ya loh itu ada kata-kata Bang mata air 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 mata toilet oke coba kita lihat dulu aja ya oke Bang disini kita dikasih berburu atau enggak ya Bang enggak karena ditulis berburu macam ke ambil bunga nggak bisa nggak bisa Oh ambil bunga juga nggak bisa disini Bang berarti kita cuman ini aja gitu ya kita harus menikmati alamnya aja gitu Oh iya dengan permainan permainan-permainan tadi di bawah Bang ini ini bukan ini enak nggak dimakan nih Bang pakis 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 paku atau sampai kita ke mata airnya ya coba kita cek ya kita mau minum juga mungkin karena kita nggak pakai kasut apa persiapan apa ya untuk naik kesini jadi nanti lain kali aja ngos-ngosan Bang nah itu berarti ada air terjun ya coba kita cek kita lihat dulu nanti siapa tahu ketemu gitu ya dan oke teman-teman seperti inilah tempat nah di joben ataupun otak goku ini lumayan jauh ya dari rumah ya Bang Nijun lumayan ya 6 kilo 6 kilo kurang lebihnya seperti itu temen-temen sekitar 6 kilo kalau yang suka alam ya Pak naik sini oke oh iya iya Bang kalau di orang Malaysia suka nggak pergi-pergi ke tempat kayak gini suka sekali karena ada youtuber juga yang dulu chat saya pengen diajak ke Gunung Rinjani muncak namun mungkin mungkin dulu mungkin nggak jadi karena dia dengan timnya pergi ke Turki oh Turki juga jadi kita tahu lah nanti kalau ada youtuber Malaysia yang ingin datang ke sini ya bisa hubungi kita ya bisa hubungi kita kalau mau datang setakat sini-sini namun kalau mau naik Gunung Rinjani nanti kita hubungi temen kita ya mungkin kita ikut sampai bawah-bawah aja ya soalnya nggak mampu nggak mampu ke atas jarang exercise bro jadi ya ngos-ngosan ini pun udah ngos-ngosan ngos-ngosan juga tapi ini kayak naik gunung juga ya iya ini cuman ini kita bisa bilang ini adalah salah satu kaki Gunung Rinjani ya temen-temen karena yang paling rendah ini yang paling rendah cari pakis 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 kalau di terus yang bahasanya dari mana itu yang namanya pakis 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 pakistan pakistan tapi enak ya jalan di sini ya enak lorongnya untung aja nggak bawa motor ke atas temen-temen ini jalan wuh tapi kok bisa ada bekas-bekas motor ya soalnya kan udah tadi kita lihat ambil itu rumput ya banyak banyak apa bapak-bapak yang ambil rumput untuk kasih makan lembu temen-temen jadi ya ada kok bisa bisa jadi di sini dia gunakan motor yang lumayan bagi gua kayaknya yang harus kenceng gitu ya mungkin di sini kalau motor-motor ini sebenarnya ini yuk ini guys yang kita tidak bolehkan ya ini harus kita nggak baik ini ya nanti taruh di mana kita ikat dulu nanti kita pulang insya Allah kita bawa kita bawa ya insya Allah untung aja bang kita nggak mandi mungkin kalau sejuknya seperti ini dinginnya mungkin temen-temen baru mau loncat mau nyeplung langsung jadi es batu kita temen-temen soalnya abis ini sejuk ya dingin jadi kita kurang berani untuk mandi belum ke Malaysia kayak sering mandi di kolamnya mungkin kita tahan terlalu lama dingin ya bang dingin lumayan ayo salah juga guys ayo bang masih jauh nggak air terjunya atau gimana ya karena ini tumbelnya ke sini ini pertama kalinya ini? iya tumben yang naik bukit ini tumben tumben ya kita ikuti jalur seperti ini jalur yang besar aja ya wow masih jauh temen-temen ya nah itu belum udah berapa belum nyampe satu kali ini belum terdengar air terjun ya jangan-jangan nggak ada bang tadi tapi di itu anunya kayaknya ada ya itu tadi pas jalan masuk tuh bang iya ada coba kita lihat itu kayaknya kita dua orang aja yang naik sini iya nggak ada orang satu pun nih bismillah aja masa kita tersesat di sini nah itu juga teman-teman ini satu alasan untuk kita tidak berani mendaki gunung takut nanti tersesat gitu temen-temen ya di sini aja nanti moga aja kita nggak tersesat temen-temen ya soalnya kita udah berjalan lumayan jauh ya dari bawah sampai ke sini itu suara burung apa tuh seandainya kasih di berburu di sini itu tanda apa bang sedikit coba kita cek kalau ada temen-temen di sini seru ya soalnya suasananya enak pokoknya segar nah seperti ini temen-temen bentar ini yang tidak yang tidak perlu kalian contohi ya apa itu? ini kata-kata kayak gini tulis pohon ya jadi ini buat orang lombok ya buat orang lombok ataupun siapa-siapa yang datang ke sini mohon jagalah jangan tulis-tulis pohon lah apa ya kata-kata kasar lagi siapa-siapalah ya yang datang ke sini nggak baik oke ini yang sangat-sangat tidak tidak etis lah uuuuh uuuuh kayaknya masih jauh masih jauh kayaknya ini sekitar berapa kilo? penasaran penasaran ya coba nanti pas sampai situ nggak ada air terjun kering air terjun dan biasanya di benang stuka itu ada orang jualan kalau di sini nggak ada ya di sini sepi di bawahnya aja di bawah aja gitu tolong kira-kira kira-kira berapa kilo bang dari bawah sampai sini sampai sini lah kita udah tempuh satu kilo lebih satu kilo lebih ya tantesan gua ngosel-ngosel ngosel-ngosel gua mungkin di sini bang nggak harus dibagi ya rumputnya mungkin ini milik bapak-bapak semuanya jadi umum maksudnya gitu soalnya ini banyak banget rumputnya jadi kayaknya cocok kita lepasin sapi gila kita belum ketemu-ketemu bentar oke nah itu juga ada pelang coba kita cek tuh di depan warna hitam coba kita lihat nanti pas nyampe situ di pelangnya tiba-tiba bilangnya gini maaf anda di prank anda di prank langsung gua balik nah oke temen-temen kita coba cek mungkin ada petunjuk loh kok kayak gitu bang celepuk celepuk 4 maksudnya apa itu celepuk itu celepuk celepuk enggak tahu aku juga enggak tahu celepuk itu kayak enggak tahu mungkin namanya ya iya mungkin kita mau lanjut lanjut mungkin nanti habis balik maghrib nih yang penting jangan sampai maghrib ya iya oke oke tempatnya lu kayaknya serem nih lama-lama makin dalam makin serem gitu temen-temen ya apa enggak pohon oh ini pohon mahuni yang mana oh yang itu oh kirain ini oh berarti itu seperti yang buah din buah din iya buah din buah din iya buah din bukan kayaknya ini iya abu ar itu buah din oh buah din ini buah yang dari surga oh ini yang pohon yang tidak berbunga berbunga ya langsung buahnya tanpa bunga langsung berbuah oh itulah keajaiban alam iya mantep tapi kata orang bang kalau nemuin bunganya bisa jadi mitos ya katanya kalau kita bisa nemukan bunganya buah ini buah ini mitosnya pokoknya ada power oh berarti ada keajaiban oh dulu sambil-sambil cerita dikit ya mumpung kita nemu pohon kayak gitu bang dulu gue pernah diajak temen motong itu apanya ranting-rantingnya gitu kan nah waktu itu lagi di pinggir jalan nah gue punya temen namanya Tony gitu kan nah akhirnya kita pakai itu apa kalau kita disini sayingsus ya yang kecil akhirnya gue gue naik gue naik sendiri gitu bang kan pas nyampe di atas cuman waktu itu gue kan kurang belum tau apa-apa gitu kan belum tau ceritanya ada bunga diambil ya gitu bang akhirnya gue naik gitu bang kan pakai tali bawa itu yang harus apa sayingsusnya gue bawa naik gitu pas nyampe atas bang gue nemuin nih bang ya bahkan sama bunganya ini tapi sebesar itu pokoknya besar banget bang kata orang besar besar pokoknya bang namun di waktu itu kita kan gak tau apa-apa nah akhirnya gue jatuhin gitu kan nah temen gue bilang nih tadi pas gue turun gue cerita dikit tadi gue nemuin bunga gede banget gitu kan pas gue jatuhin loh kenapa dibuang itu bunganya pokoknya penting lah gitu lah jarang orang ketemu nah cuman mungkin waktu itu gue kebetulan aja gitu bang kan gak tau apa akhirnya gue jatuhin pas semuanya udah kita jatuhin pohon ranting-rantingnya kita cari mana bunga yang tadi gue jatuhin kan di tempatnya gue masih inget tapi bahkan bahkan pokoknya lah ya bang pokoknya kita angkat semuanya udah gak ada gitu bang berarti itu bukan rezeki oh bukan rezeki ya soalnya itu dicari-cari lah bahkan gue pernah banyak juga orang tua yang bilang gue ini bodoh lah gitu lah bilang gue bodoh ini pokoknya begok lah gitu kenapa harus dibuang gitu sebenarnya itu belum rizkinya aja lah iya oke berarti belum rezeki ya nah teman-teman kayaknya tadi kita habis istirahat sejenak ya sambil dengerin apakah ada suara air yang jatuh gitu namun belum ada sama sekali ya teman-teman jadi kita bingung mau balik ngerasa rugi gitu ya karena udah jalan jauh udah berapa ya hampir satu kilo lebih lah ya bang udah 2 kilo udah 2 kilo jadi kita mau tidak mau harus cek dulu lah teman-teman ya kita cek apa bener air terjunnya ada atau enggak ya cuman tadi kita lihat di pinggir-pinggir jalan ada apa air terjun katanya oke kita langsung cek cuman iya butuh sabar lah teman-teman ya ini bang dinjun juga udah tadi dia ngajakin gua balik cuman gua pengen nunjukin ke teman-teman ya kalau disini pasti ada air terjun ya teman-teman disini namanya lawang batu oh iya lawang batu bang kalau dikasih buat rumah disini mau nggak sendiri mau nggak kalau orang putih ini ini paling suka mau nggak oh iya ya kalau bang sendiri nggak berani nggak berani walaupun dibuat di rumah gratis dikasih tanah gratis nggak berani ya belum berani lagi tapi sinyalnya ada nggak mungkin disini bang masih ada loh kita mau kemana ini bang nah sini juga oh iya kita cek lebih dalam lebih dalam teman-teman kita mau cek awas aja kalau nggak ada kalau nggak ada gua bakalan nginep disini bang tapi kalau bapak-bapak naik kesini bang Linjun terus ngambilin rumput terus bensinnya habis gimana dia persiapkan iya tapi seandainya oh ini bekas apa itu bang masih mentah oh masih mentah nggak berani bawa teman-teman iya intinya kita lihat-lihat aja ini seandainya wuh gila mungkin nanti ada jalannya bang nggak usah lewat sini ya atau gimana mungkin disitu bang disitu mungkin nanti pas itu motor ketembus jalan yang tadi jalan coba kita nanti cek ya mungkin kalau kita balik lewat sini wuhh jauh sekali teman-teman bang kalau di tempat kayak gini cocok nggak ditanamin sawit ini sejuk nggak tahu juga ya kalau di Malaysia tempat tanamnya kayak gimana bang sesuainya ini pokok durian pokok durian ya durian berarti kalau sawit nggak bisa yang terlalu sejuk ya bang bukan gitu tapi kayaknya sayang kalau ditanamin sawit gitu sayangnya gimana sawit kan bawa hasil juga subur betul oh iya iya subur sebentar kalau kita lihat duduk sebentar lagi aduh guys aduh kayaknya kita nggak ketemu air terjunnya mungkin jauh ya mas Rudi jauh mungkin ya ya karena apa guys kalau kita pergi nanti ini udah diantara mau maghrib dengan ya kita takutnya nanti udah jalan jauh nanti sampai air terjunnya maghrib jadi kayaknya kita patah balik lagi lah nantilah lain kali kita balik lagi ke sini namun pagi-pagi ya karena tidak tadi kita naik udah hashar ya udah hashar jadi nggak bisa lah untuk dilanjutkan perjalanan ini saya minta maaf ya teman-teman jadi saya nggak bisa nunjukin untuk hari ini ya namun mungkin keindahan alam aja lah ini yang hutan-hutan yang ada di sini lah ya guys jadi saya minta maaf semoga nanti kita ajak teman-teman bareng-bareng juga naik sini supaya kita bisa menikmati air terjunnya ya guys dan nggak berani juga ya kayaknya nggak ada orang yang naik nih kita berdua aja dengan mas Rudi jadi kita nggak berani nanti kita pulangnya maghrib ataupun malam ya lewat hutan kayak gini kan nggak berani ya guys jadi minta maaf jadi guys apapun sampai di sini dulu lah video ini dan insyaallah kalian komen aja kalau sekiranya kalau nanti kalau kalian mau big lihat kita lanjut naik nanti kita akan lanjut naik besok ataupun dosa berangkatnya pagi dan kita akan bawa temen ya dan kita akan bawa bekal juga ya karena takutnya lapar nanti di ini nggak ada persiapan nggak bawa bag nggak bawa apa naik gitu aja gak nggak bisa nggak berani guys sebab apa banyak yang terjadi yang nggak baik-baik lah kita lapar lah apalah kan air minum juga nggak bawa jadi nggak bisa nggak bisa dilanjutkan jadi mohon maaf apapun kalian komen aja kalau kalian saya suruh kalian suruh saya naik lagi nanti besok-besok saya akan naik lagi insyaallah dan sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bye okay okay guys